salam sukses assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di Munir TV sebelum kita lanjut subscribe like dan juga share ke sahabat-sahabat jika ada manfaatnya buat kita semua kali ini kita akan melakukan uji lagi dua buah mikrotik gahar yang sering sekali digunakan dalam RT RW net yaitu mikrotik rb450 gxm4 kemudian rb750 gr3 menggunakan router m4g poling DL7303 ini adalah poling DL7303 router Wi-Fi ini sudah support 64 user simultan kemudian carrier agregasi ciannya sangat berefek efek dua kali lipat speednya di sinyal dengan BTS yang bagus ini sangat berefek hampir sama dengan produk-produk Huawei yang lain untuk penggunaan antena outdoor dengan kedua antena ini dengan dual pigtail yang pernah kita uji juga sangat efek karena untuk pro-link efek penerimaan sen sinyal tergantung antenanya juga jika antenanya dilepas walaupun BTS langsung sinyalnya pasti menurun sehingga ketergantungan kepada antena apalagi menggunakan antena outdoor juga efek atau sensitivitas sinyalnya pasti bagus oke pro-link DL7303 yang kita akan desain untuk RT RW net sehingga kali ini kita lakukan uji kedua mikrotiknya kedua mikrotik yang banyak sekali digunakan dalam RT RW net akan tetapi beberapa pengguna masih mengandalkan rb750 gr3 juga katanya traputnya masih lebih dominan atau lebih tinggi akan tetapi nanti kita uji coba untuk sahabat semua rb750 gr3 dan rb450 gxm4 harga kedua mikrotik ini pun sangat berbeda rb750 gr3 ini satu jutaan dan rb450 gxm4 ada yang saat ini jika dalam kondisi promo bisa 1,8 sampai 2 juta rupiah 1 juta rupiah dengan 2 juta rupiah harga yang hampir dua kali lipat akan tetapi performanya belum tentu berbeda kita akan uji bandwidth aktualnya ataupun traput dari kedua mikrotik ini kemudian kita juga uji perbindahan bandwidth atau pengiriman data dari satu titik ke titik yang lain atau yang biasa disebut dengan speed atau bandwidthnya kemudian kita akan uji waktu yang dibutuhkan untuk pengiriman pengiriman data dari router ke PC ke HP dan lain-lain sebagainya dalam bentuk letensi demikian juga kita bisa melihat seberapa delay atau tumbukan dalam transfer data ini yang kita bisa lihat di citernya simak terus sahabat air kita akan membandingkan kedua mikrotik yang gahar yang biasa digunakan dalam rtrwnet yaitu mikrotik rb750gr3 yang juga support sampai 100 user secara simultan dan sebuah mikrotik rtrwnet juga rb450gr4 yang bisa support sampai 200 user simultan oke sahabat kita langsung terhubung dengan mikrotik GX4 duluan sudah terhubung lewat LAN dan kita coba buka untuk winbox dan sekarang sudah terhubung mikrotik ini sudah dilakukan basic setting untuk kita lakukan uji dengan IP address 10.10.10 disini terbaca rb450gr4 kita langsung login oke sahabat pada kemudian rb450gr4 ini kita pastikan bound atau internetnya sudah terkoneksi kemudian kita coba online apakah sudah login nah ini sudah login oke sahabat bisa lihat ini adalah branda loginnya dan kita tutup pertama-tama kita lakukan uji dulu speed test menggunakan rb450gr4 sumber internet pada pagi hari ini adalah Prolink Dell 7303 jadi uji yang pertama ini tembus 22,9 dengan mbps downloadnya dan kita lihat uploadnya menggunakan speed test cbn karena oklah mengalami gangguan pingnya 75ms jitternya 6ms kemudian downloadnya 22,9 dan uploadnya 23,8 oke pastikan kita masih terhubung lewat LAN dari mikrotik rb450gr4 yang tersambung dengan Prolink DL7303 kita uji yang kedua untuk speednya ping atau latensinya atau waktu yang dibutuhkan untuk pengiriman data titik 1 ke titik 2 titik 2 ke titik 3 ini adalah latensinya 77ms atau milidetik sedangkan jitter ini semakin kecil juga semakin bagus bersama dengan ping jitter ini menggambarkan suatu tumbukan dalam pengiriman data jika jitternya besar kemungkinan delay dan tumbukan arus datanya semakin besar oke yang kedua ini 38,1 dan uploadnya 20,7 oke kita langsung masuk ke pastikan setelah bound internetnya kita ke tools bandwidth sahabat dengan menggunakan IP address dari 10 ke 10.10.10.1 ini kita akan input disini titik 1 kemudian kita TX dengan dengan RX kita gabung kita lihat interface nya ether1 sumber internet dan ether2 ini yang masuk ke laptop saat ini oke kita langsung uji kita klik start pada posisi protokol UDP oke kita start pada protokol UDP ini 6 Kbps sekarang tidak sampai 1 Mbps bahkan di ratusan Kbps ini di UDP oke jadi sahabat bisa lihat TX dan RX nya pengiriman data dan penerimaan datanya sangat kecil di RBM 450 GX M4 ini oke kita lihat TCP nya kita stop dulu kita lihat protokol TCP nya ini untuk melihat bandwidth aktualnya atau aktual bandwidthnya untuk TCP protokol TCP aktual bandwidth atau tersebutnya itu 400 Mbps itu kumpernya terlihat yang terlihat terlihat di ternyata masih kecil antara RBM 450 GX M4 berbandingkan dengan mikrotik yang kita uji uji trafput kemarin oke inilah trafput dari rb450 gxm4 kita akan pindahkan ke mikrotik rb750 gr3 dan kita uji trafputnya dan juga speed oke kita akan pindah ke rb750 gr3 untuk mengetahui bandwidth aktualnya dan bandwidth serta latensinya oke sahabat sekarang kita sudah pindahkan ke rb750 gr3 coba kita pantau di winbox apakah sudah terhubung oke sekarang sudah terhubung dan meminta untuk login nah sahabat ini sudah login kita login dengan admin saja dan yes Oke sahabat sudah terkoneksi dan kita sudah login kita coba untuk online sudah sukses buka YouTube juga sudah ready sahabat saat ini dan kita langsung uji speednya menggunakan CBN speed karena oklah mengalami gangguan untuk rb750 gr3 hantaran bandwidthnya untuk download sekarang tembus 37,9 mbps pingnya 75 masih dibawah 100 terus latensi atau waktu yang dibutuhkan dalam pengiriman data inilah latensi atau ping kemudian jitter ini adalah adanya tumbukan atau tidak untuk penyebab delay nya semakin kecil semakin bagus bersama dengan ping kemudian downloadnya 37,9 ini adalah bandwidth perbindahan bandwidth dalam dalam bentuk byte atau bit dari satu titik ke titik berikut dari router atau mikrotik ke PC Oke uploadnya 23,8 kita uji yang kedua di kan masih terhubung dengan rb750 gr3 Wow sahabat bisa lihat speednya yang kedua ini tembus 440 mbps ini lewat LAN keduanya 75ms ping yang kedua ini Upload nya 46,9 sahabat dan uploadnya 22,0 mbps kita akan lihat trafput nya kita masuk ke mikrotik rb750 gr3 kemudian kita ke menu tools bandwidth sebelumnya kita pastikan dulu di IP DHCP Client ini sudah bound internetnya kemudian kita kemudian kita akan oke masukkan IP address nya disini sahabat bisa lihat di IP address 10 titik 10 titik 10 titik 1 pada protokol UDP kemudian kita pasang keduanya TX maupun RX kita akan mulai start nah sahabat bisa lihat eh trafput dari mikrotik rb750 gr3 ini dalam gigabit per sekund dari trafput nya maupun dari speednya kita lihat ternyata rb750 gr3 masih jauh trafput nya dan juga speednya juga masih lebih tinggi ini menggunakan eh sumber internet yang sama ping dl7303 trafput nya tembus 7 gbps TX nya dan RX nya juga 7 gigabit per sekund artinya sangat besar bandwidth aktual dari mikrotik rb750 gr3 ini oke kini yang UDP kita lihat yang TCP kita klik start oke eh TCP yang sedikit menurun di TCP pada rb450 atas 400 sedangkan pada protokol TCP rb750 gr3 ini di atas 200 TX nya 200 dan eh RX nya juga 200 mbps itulah eh bandwidth aktual bandwidth dan latensi dari rb450 gxm4 dan rb750 gr3 para uji keseluruhan dari bandwidth aktual ataupun trafput nya masih unggul rb750 gr3 entah kenapa sementara sementara harga dari rb450 gxm4 masih jauh dan juga eh spek nya juga sedikit berbeda oke sahabat itulah informasi dari pengujian trafput bandwidth dan latensi dari kedua mikrotik yang biasa digunakan dalam RT-RWnet semoga bermanfaat salam sukses buat sahabat semua assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh 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 sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax